Kami bertanya kepada orang-orang tentang apa itu saffron, dan mereka memberi kesan pertama yang jujur. Kamu tahu apa itu saffron? Aku hanya tahu itu mahal. Untuk apa saffron digunakan? Aku tidak tahu. Kamu tahu apa itu saffron? Tidak. Untuk apa saffron digunakan? Saffron adalah kepala putih merah dari bunga krokus satifus, yang ketika dipanen dengan tangan dan dikeringkan, digunakan sebagai bumbu kuliner dan sebagai suplemen herbal dan obat. Baunya enak. Ini seperti sejenis buah. Baunya enak. Enak. Baunya seperti kurma. Seperti teh. Itu yang saya rasa. Hangat dan nyaman. Ini tampaknya berbau enak. Seperti teh atau sejenisnya. Baunya seperti tanaman. Bunga. Sejenis itu. Wow. Baunya seakan enak. Sangat segar. Sedikit seperti aroma terapi. Baunya seperti paila. Karena aku suka paila. Apa ini? Ini sangat enak. Aku suka ini. Ini sepertinya bau yang paling saya suka. Teh. Ini seperti teh. Aku tahu ibuku menggunakannya. Aku bersih keras jika ini buah-buahan. Manis. Seperti sesuatu yang dikeringkan. Atau seperti teh. Seperti cranberry. Letakkan sedikit saffron di atasnya. Dan itu benar-benar enak. Saffron melengkapi masakan yang enak dan makanan penutup pada masakan Mediterania, Timur Tengah, Amerika Latin, dan India. Seperti teh dan kopi. Saffron memberikan rasa dan aroma yang berbeda tergantung pada asalnya. Saffron persia berkarakter manis dan pedas. Dengan menambahkan bunga-bunga dalam tiga jenis sesuai selera. Menambahkan kompleksitas yang kaya. Tetapi saffron tidak hanya digunakan untuk kuliner. Saffron telah digunakan selama ribuan tahun sebagai suplemen herbal dan bahan obat-obatan. Dan belakangan sebagai endotropik. Apapun alasan Anda menggunakan saffron, pastikan bahwa Anda membeli dari sumber yang dapat dipercaya. Meski saffron adalah bisnis butik yang dioperasikan oleh keluarga. Pendekatan kami terhadap saffron adalah dengan mata dan hidung yang kritis dan memilih saffron yang terkenal karena profil aromatiknya. Kami memanen saffron langsung dari petani, di mana kami melakukan pemeriksaan kualitatif dan analisis laboratorium untuk memastikan kami mendapatkan saffron terbaik dan hanya stok paling segar dari panen tahunan terkini. Jadi, bagaimana aroma dan rasa saffron bagi Anda? Untuk apa Anda menggunakan saffron? Beritahu kami pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar. Pastikan untuk berlangganan, karena kami akan menayangkan lebih banyak video dan kami berharap dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Anda. Jika Anda ingin mempelajari tentang saffron hari ini,